assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai moms ketemu lagi dengan bu Ani nah moms kali ini Bu Ani mau sharing gimana cara Bu Ani masak sambal udang tetapi dengan tips menggoreng udang dan menghemat minyak supaya enggak ada minyak jelanta nonton videonya sampai dengan selesai ya moms cara menggoreng udang ala Bu Ani jadi dengan minyak yang ada biarin panas terus udangnya digoreng satu satu atau dua kalau kayak gini udangnya jadi lebih garing dan dalamnya tetap jadi bentar kayak gini aja ya maaf ini udangnya garing di luar dan juicy di dalam jadi mau dimakan kayak gini aja atau misalkan untuk dibuat ke sambal juga cicil jadi diangkat pada saatnya apa namanya kerisik-kerisiknya ini terlalu 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 basah ya nih hasilnya garing kriuk-kriuk gitu oke kita lanjutin ya jadi kalau minyaknya agak banyak bisa dua atau tiga udang selesai tuh bentar aja dan ini kulitnya bisa langsung kita makan jadi dia udah periuk-periuk gitu maaf tuh mantep ya dan ini juga hemat minyak biasanya kalau kita masak udang itu lebih banyak air kan air jenisnya air terdengar gitu nah karena Bu Ani ini orang yang kalau masak udang itu jarang pupas eh kulit sama ekornya jadi cuman kayak dibuang kepalanya gitu karena Bu Ani pernah denger kalau udang ini kan tinggi kolesterolnya nah untuk menghambat kolesterolnya supaya jangan terlalu tinggi itu ada di kulitnya tuh ini bener aja ini berlaku untuk udang-udang yang gede emang kalau udang-udang kecil biasanya ini termasuk agak gede gitu ya sejempolah kalau udang-udang kecil biasanya Bu Ani langsung tumiskan di cabai oke mam selamat mencoba di rumah masing-masing ya jadi kalau kayak gini mau dimasak kabel udah cocok atau mau di saus asam semangis juga udah mantul gitu maaf Bu Ani mau lanjut masak ini adalah masakan ala dapur Bu Ani jadi Bu Ani untuk hemat minyaknya cukup dipakai sedikit aja untuk menggoreng-goreng terus sisanya itu bisa langsung Bu Ani masakan ke sambal ya Mams nah kalau minyaknya kurang kayak gini udah enak tinggal nambahin dikit daripada minyaknya kebanyakan terus jadi minyak jelantah yang banyak nah ini bekas goreng udang ya Mams bukan minyak berkali-kali goreng jadi memang ya Mams saulah namanya udah kalau digoreng jadi apa maksudnya sisain minyak warnanya merah gitu nah ini tadi Bu Ani udah goreng dan si udangnya sama kentang terus ini mau Bu Ani masak jadi sambal kincong kincong atau apa kecombrang memang nih jadi cabai gilingnya udah ada sama irisan kincongnya terus ini tadi bawang putih sama bawang bawang merah besar yang Bu Ani iris-iris gitu jadi ini nggak pakai tomat cuman bawang merah bawang putih terus ini ini tadi udah Bu Ani tambahin minyak dikit lagi biar agak mantep gitu goreng si sambalnya dan ini dua bawangnya udah agak kekuningan terus sekarang saatnya kita masukkan si sambal Bismillahirrahmanirrahim ini perlu tambah minyak lagi nih karena terlalu kering jadi Bu Ani tambahin lagi nah minyaknya minyak baru enggak ada minyak jelanta karena memang kalau setiap masak selalu dikit-dikit gitu sabar misalkan mau masak ikan digoreng nah minyaknya itu paling buat menggoreng dua atau tiga potong ikan aja sampai siap lalu nanti tinggal sisa minyaknya dimasukkan sambal dan Alhamdulillah ini sudah selesai lalu Bu Ani matikan kita saling dulu di wadah lalu susahnya kita aduk ke udang nah ini wadahnya kita saling dulu oke lalu kita singkirin sekarang kita masukkan ini yey yey kalau nggak cukup kita tambah lagi tapi ini cukup ya Masya Allah nikmanya nggak sabar aku hahaha ada yang ngilet ada yang ngilet tuh udah jadi selesai bye-bye oke tadi Bu Ani udah masak pajak tadaam Bu Ani masak ini sambal udang dan kentang terus ada tempe goreng sayurnya sayur sawi pahit direbus dan ini sisaan sambalnya kalau kurang pedas nanti boleh saya tambah yang ini dan ini ada tauco kepah masakan semalam seperti inilah menu makan siang kami hari ini berdua sama pak suami ini mantep mams jadi moms biar hemat pancinya langsung di sini terus tempat resku keren kan ya gitulah kira-kiranya tinggal nunggu pak suami ini pulang dari mesjid lalu kita mau makan bersama oke mams Alhamdulillah hari ini Bu Ani udah berhasil bikin video kenyataannya di dapur sederhana Bu Ani ini dan terima kasih ya mams sudah nonton video Bu Ani sampai dengan selesai jangan lupa like comment dan subscribe oke mams sampai ketemu di video Bu Ani berikutnya I love you all kenapa ngeblur mana nih nggak ngeblur oke I love you all nah ngeblur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye